Kitab Yeheskiel, Pasal 6 Nubuat terhadap Israel Kemudian perkataan Tuhan datang lagi kepadaku. Katanya, Anak manusia, hadapkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel. Berbicaralah kepada mereka karena aku. Katakan ini kepada gunung-gunung. Hai gunung-gunung Israel, dengar pesan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah mengatakan hal-hal ini kepada bukit-bukit, gunung-gunung, alur-alur sungai, dan lembah-lembah. Lihatlah, aku membawa musuh memerangimu. Aku membinasakan tempat-tempatmu yang tinggi. Misbahmu menjadi pecah. Pedupaanmu akan hancur. Dan aku melemparkan mayatmu di depan berhalamu yang mengerikan. Aku akan meletakkan mayat orang Israel di depan berhalam mereka yang kecik itu. Aku menyerahkan tulang-tulangmu sekitar misbahmu. Hal-hal yang jahat akan terjadi di mana saja umatmu tinggal. Kota-kotanya akan menjadi tumpukan batu. Tempat-tempat tinggi mereka akan binasa. Tempat-tempat penyembahan itu tidak akan pernah lagi dipakai. Misbah akan semua binasa. Orang tidak akan pernah lagi menyembah berhala-berhala yang kecik. Pedupaan akan hancur. Segala sesuatu yang kamu buat akan binasa seluruhnya. Umatmu akan dibunuh. Dan kemudian kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Allah berkata, Aku akan membiarkan beberapa umatmu melarikan diri. Mereka tinggal di negeri asing buat sementara. Aku membuat mereka berserak dan memaksanya tinggal di negeri asing. Dan orang-orang yang luput akan ditawan. Mereka dipaksa tinggal di negeri asing. Tetapi mereka akan mengingat Aku. Aku membuka hatinya. Mereka akan membenci dirinya sendiri karena kejahatan yang dilakukannya. Pada masa lalu, mereka berbalik dari Aku dan meninggalkan Aku. Mereka mengusir berhalanya yang kecik itu. Mereka seperti perempuan yang meninggalkan suaminya dan pergi bersama orang lain. Mereka melakukan banyak hal yang mengerikan. Mereka tahu bahwa Akulah Tuhan. Kemudian mereka tahu bahwa jika Aku mengatakan, Aku akan melakukan sesuatu. Lalu Aku melakukannya. Mereka tahu bahwa Akulah yang membuat semua kesusahan yang terjadi atas mereka. Kemudian Tuhan Allah berkata kepadaku, Bertepuk tanganlah dan gertakkan kakimu. Lawanlah semua hal yang mengerikan yang telah dilakukan orang Israel. Peringatkan mereka bahwa mereka akan dibunuh oleh penyakit dan kelaparan. Katakan kepadanya bahwa mereka akan dibunuh dalam perang. Orang yang jauh mati oleh penyakit. Orang yang dekat ke tempat itu dibunuh dengan pedang. Dan mereka yang masih tinggal di kota mati kelaparan. Kemudian Aku berhenti marah. Lalu kamu tahu bahwa Akulah Tuhan. Kamu tahu bila kamu melihat mayatmu di depan berhalamu yang kecik itu dan sekeliling mesbahnya. Mayat-mayat dekat pada setiap orang di tempatmu untuk disembah. Pada setiap bukit dan gunung yang tinggi telah memberikan setiap pohon yang hijau dan setiap pohon ek yang berdaun. Di semua tempat kamu mempersembahkan persembahanmu yang bau harumnya seperti mur untuk berhala yang kecik. Aku akan mengangkat tanganku atasmu dan membunuhmu dan umatmu. Dimana saja pun mereka tinggal. Aku membinasakan negerimu dan negeri itu menjadi lebih sunyi daripada padang gurun gibelah. Lalu mereka tahu bahwa Akulah Tuhan.